Assalamualaikum, kali ini saya akan bahas tentang cara membuat lengan rempel seperti contoh ini Nah ini cara membuatnya mudah dan simple dan juga lengan ini sangat manis kalau kita gunakan untuk membuat lengan duster maupun baju anak-anak Bagaimana cara membuatnya? Baiklah, akan kita bahas Pertama, siapkan dulu baju yang sudah kita jahit dan akan kita buat lengan rempelnya Di sini kita ukur kerung lengannya Kerung lengan depan dan kerung lengan belakang ditambahkan Nah kemudian panjang rempel yang kita butuhkan yaitu 1,5 x 2 x lingkar kerung lengan tersebut Nah ini kainnya sudah kita sediakan Kerung lengan saya tadi adalah 48, maka 1,5 x 48 x 72 cm Nah karena kita mengguntingnya dengan cara melipat kain seperti ini Maka 72 tadi dibagi 2 lagi dan hasilnya adalah 36 cm Maka 36 cm itu kita ukur dari sini ke sini Dari ujung lipatan hingga ke sini yaitu 36 cm Kita tandai lalu untuk panjang lengannya terserah aja boleh 5, 8, atau 10, 12 juga boleh Nah disini saya akan memakai panjang lengan 10 cm Maka saya ukur dari ujung tepi lipatan ini ke atas jauh 11 cm 1 cm nya untuk kampuh Lalu ini kita hubungkan agak melengkung seperti ini Nah gini ya kira-kira Lalu ini kita gunting Kita gunting sesuai dengan garisnya Karena kita membutuhkan 2 lengan Maka ini kita gunting lagi Kita letakkan di sisi kain sebelahnya dalam keadaan masih terlipat Kita semat Lalu gunting mengikuti potongan pola yang pertama Nah setelah kita dapatkan 2 ini lalu akan kita jahit Nah untuk arah seratnya ini arah serat melebar dan ini memanjang Sebenarnya sama aja cuma akan lebih rapi kalau kita memotongkannya dengan cara seperti ini tadi Nah ini bagian yang lurus akan kita pasangkan di kerung Dan bagian luarnya yang melengkung ini kita selesaikan dulu dengan walsum atau dijahit kecil Nah disini akan saya jahit kecil ya Ganti dulu sepatunya sepatu untuk jahit tepi yang kecil Kita mulai menjahit bagian yang melengkung Kita selesaikan Kalau kesusahan bisa juga diobras Kemudian dijahit kelim setengah cm gitu juga boleh Gak masalah Nah seperti ini Setelah itu bagian yang lurus ini kita akan setik longgar dulu untuk membuat kerutan Kerutannya kita mulai dari 8 sampai 10 cm dari ujung Supaya nanti letak kerutannya di bagian atas Kita jahit renggang dulu Nah lalu kita tarik ini sisa benangnya untuk membentuk kerutan Kita tarik ulur-tarik hingga kerutannya rata Terbagi pada rempelnya Sudah selesai ini lalu kita siap pasangkan pada bagian pola badannya Ini kita siapkan Lalu kita mulai dari bagian ujung rempel ini Kita letakkan di bagian sambungan sisi pola badan Kita semat Nah nanti kita akan jahit 1 cm Dari kerung lengannya Karena saya menggunakan kampu 1 cm Lalu kita pasang ujung satunya pada bagian belakang Tepat pula di sambungan sisi badan seperti ini Kita saling pertemukan ujungnya pada bagian rempel depan tadi Saling menyatu pada sisi pola badan Kita semat Setelah kedua ujung tersemat Lalu kita ratakan ini di sekeliling kerung lengannya Sambil kita tarik ulur bagian kerutnya supaya rata Kita ratakan Setelah itu ini sudah siap kita jahit Dengan mesin jahit Jahit secara perlahan dan hati-hati Tidak usah terburu-buru Terutama di bagian kerutnya ini Perlu kita ratakan Supaya tidak ada bagian yang terjepit Dan semua bisa terjahit rapi Sudah kita jahit Lalu kita obras kampuhnya Kita sisakan setengah cm saja Lalu kampuh ini kita arahkan ke bagian pola badan seperti ini Lalu kita tindas Di sekeliling kerung lengan Dengan mengenai bagian kampuhnya Tindasnya boleh mulai 2 mm Ataupun setengah cm Yang penting kampuhnya Ikut terkena terjahit Ikut terkena terjahit Nah sudah selesai Kita tindas Lalu bagian akhirnya kita hilangkan Sisa-sisa benang Yang tadi kita gunakan untuk mengerut rempel ini Kita setrika ulang Supaya hasilnya rapi Nah hasilnya seperti ini Mudah kan? Nah semoga bisa bermanfaat Tutorial karir ini Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton